Apa namanya, ilmu itu digunakan ketika bermakna, ketika ada mampatnya ketika digunakan untuk orang-orang yang memang membutuhkan, seperti itu. Betul Pak. Ya, memang luar biasa ini yang malam ini saya baru di Nescafe ini memang mendatangkan Mas Riki supaya memang jiwa intrapreneur dan jiwa sosialnya tinggi yang supaya memotivasi teman-teman. Sebetulnya itu yang ingin saya tampilkan dalam malam hari ini. Baik, nah untuk teman-teman dengan tim perawat itu nyambi kerja juga mereka di swasta, di PNS juga ya. Masukannya gimana Pak? Ya, dengan tim kan ada tim, mereka dari berbagai macam rumah sakit atau memang sudah satu? Ya, betul. Kebanyakan dari berbagai macam rumah sakit Pak, misalnya ada jadwal nih, yuk, ada jadwal sunatan masal. Kebetulan kita ada jadwal sunatan masal itu ada tanggal bulan ini Pak ya, di tanggal 14 dan tanggal 13. Dan kita juga selain itu kita sharing ilmu Pak, sharing ilmu tentang ya di dunia sunatan lah. Di sana, dan kita juga istilahnya di sini kita nggak perlu ilmu Pak ketika kita ada ilmu penuh ini, kita terapkan, kita sharing. Kebetulan saya juga ada ilmu namanya hipnoterapi nih, yang lagi saya kembangkan. Iya, iya. Ah, mahu saya proses ke hipnotitan saat ini. Oh, berarti sampean juga bisa membawa teman-teman perawat yang belum punya kompetensi sunat, bisa belajar di situ ya? Bisa. Kebetulan saya juga mengadakan pelatihan Pak di Depok. Oh, Depok. Pelatihan di Depok untuk sunat, bisa dikunjungi di website saya. Oh. Sunat Modern AHC. Kebetulan kerjasama dengan Supering, dari Pak Andri, timnya. Saya mengadakan di Depok dengan beliau, PT SMI. Dan Alhamdulillah mencetak banyak dokter dan perawat yang ikut bergabung. Luar biasa. Ada dokternya juga ya? Ada, Pak. Oh, boleh deh nanti saya dekat, saya belajar dah. Boleh, silahkan. Baik, ini menarik. Nah, di AHC ini bagaimana untuk pengelolaannya di rumah sunat ini? Apakah dalam bentuk yayasan, atau dalam bentuk paguyuban, atau memang hanya perkumpulan orang-orang yang mengabdikan ilmunya? Nah, kebetulan AHC ini saya sendiri namanya Anay Hongkir Center. Itu awalnya saya niatnya, ini buat perawatan luka dan sunat. Awalnya. Karena kan ada pilihan sendiri ya. Tapi saya punya mimpi nih. Saya bilang sama istri itu 2019, Pak. Sebelum pandemi. Gimana nih kalau misalnya AHC ngadai pelatihan sunat? Awalnya. Cuman kayaknya itu. Katanya sih, gimana caranya ya? Nah, nggak tahu. Mimpi aja tuh pada tahun itu ya. Cuman Allah ngasih jalan. Alhamdulillah. Pak Andri, waktu itu, beliau juga mengiakan mengadai pelatihan sunat pertama di Depok. Kebetulan ya, Alhamdulillah berjanajar. AHC yang sebagai panitia legionalnya di situ, Depok. Dan Alhamdulillah persertanya banyak yang berminat. Ini aja udah yang rencana mau ketiga. Itu sudah banyak yang minat kapan diadakan lagi di Depok. Dan kita setelah perserta, setelah pelatihan, itu saya tampung, Pak. Jadi ketika saya mengadakan sunatan masal, yuk, yang mau belajar lagi, silahkan. Karena di sini kita buat bakti sosial nih, buat orang yang nggak mampu. Gimana, nggak dibayar. Bersediakah? Oh, nggak apa-apa, Bang. Bersedia. Yaudah, silahkan kamu gabung. Oh, luar-luar biasa ini. Ini kan, berdiri tahun berapa nih? AHC nih. AHC itu baru kurang lebih. Itu sebenarnya pengalaman saya itu dari 2008. Pengalaman sungat dengan belajar dari orang tua. Iya. Nah, AHC sendiri ini baru berdiri kurang lebih 2 tahun, Pak. Oh, 2 tahun masih muda ya? Iya, iya, iya. Iya. Nah, pengalaman kita kan dari dulu, dari semuanya kuliah, pelajar. Cuma karena akhirnya kurang lebih 2 tahun. 2019 itu. Sebenarnya saya juga ada tim juga. AHC juga timnya. Dan itu sendiri. Terus untuk perawat, berkumpulan perawat, kita juga ada timnya. Ya, alhamdulillah. Emang untuk sukses itu kita nggak bisa jalan sendiri. Kita harus bersenagi dengan teman-teman, bersenagi dengan orang lain. Tidak ada yang sukses itu sendiri. Harus saling men-support. Iya, Pak. Berarti ini brand-brandnya sendiri? Ricky sendiri atau siapa nih? Iya, brand saya sendiri. Oh, sendiri. Luar biasa. Jadi ya, luar biasa. Saya pernah dengar kalau salah Pak Andri, dari Ngawi atau dari mana kalau nggak salah? Saya dengar ya. Dia dari Madiun. Madiun. Ya, pernah saya ikut itu dulu, Pak Andri nih. Dia pencipta sunat modern sistem cincin ya? Iya. Ya, ya, ya. Oke, oke. Ini dikembangkan di Depok. Luar biasa nih. Alhamdulillah. Teman-teman bisa kontak dinas kafe nih teman-teman ke Mas Ricky untuk belajar lebih lanjut. Dan beliau ini bisa, apa namanya, bakti sosial, kemudian bisa dermawan untuk tindakan-tindakan ini. Apalagi di masa pandemik ini kan sekolah online semua ya. Artinya anak-anak sekolah bisa dilakukan yang belum sunat, bisa sunat sebetulnya. Ya, baik. Mas Ricky, ini luar biasa, pengelolaan antar teman, pernah nggak misalnya dalam satu tim terjadi miskomunikasi atau ya dalam, tentu dalam pembagian hasil itu kan tentu ada rewardnya kan bagi teman-teman. Ini bagaimana pengelolaan untuk SDM-nya dengan teman-teman yang lain? Ketika orang sunat berapa orang, ini berapa orang, dapat duit berapa orang. Ini kan karena kadang-kadang kita rame di situ. Ya, alhamdulillah Pak ya. Maksudnya disini kita di awal, kita bilang yuk, kita pengen bangun. Bukan kan pada partisi sunat juga nih semuanya, Pak. Kes bakatan, ketika ada bakti sosial sunat termasal, bisa ada duit. Duitnya kita kumpulin, sisanya buat beli obat dan lain-lain, sisanya buat masuk uang kas. Begitu. Dan alhamdulillah uang kas ini terkumpul, Pak. Dan tiap tahun itu mengadakan namanya family gathering. Oh, luar biasa family gathering ya? Ya, kebetulan dalam waktu dekat ini, Pak. Tanggal 6 dan 7 November, kita mengadakan family gathering di Curup Cipa Mingkis. Oh, ya, ya, ya. Ya, di situ, ya, ibaratnya kita saling sharing ilmu, sharing pengalaman. Yang terjadi pada teman-teman praktisi sunat di lapangan. Apakah mereka masuk dalam Paguyuban punya KTA, kartu anggota sebagai dalam grup AHC ini, apa memang hanya sebagai keluar masuk saja tenaga ini? Masuk dalam tenaga inti atau tenaga sukarela? Bukan, ini bukan masuk dalam tim AHC, Pak. Bukan mereka ini juga punya rumah sunat sendiri masing-masing. Punya rumah sunat sendiri masing-masing. Dan kebetulan punya namanya, kita ada tim itu, tim sunat Tangerang. Nah, mereka ini punya rumah sunat masing-masing, yuk. Ya, inisiatifnya kita bikin bentuk saja. Atau kumpulan. Yaudah, hamilnya berjalan. Jadi, sifatnya ad hoc, ya, ketika ada kegiatan, kumpul, setelah itu bubar, ya. Ya, kadang nggak begitu, Pak. Kadang kita juga ngadain pertemuan, Pak. Sehingga ngadain pertemuan, tiap bulan ada, pasti. Itu pasti. Karena ya, emang sih memperkenalkan kita dari sunat masing-masing. Cuma kita tiap bulan itu ada agenda, perhimpulan. Dan untuk, ini kan karena terhambat, biasanya tiap tahun kita ngadain yang namanya family gathering. Cuma karena terhambat COVID, pandemi, ya udah. Belum bisa tersana, baru besok kita tersanaan. Itu dari berbagai rumah sakit, dari berbagai rumah sunat. Oh, iya, iya, iya. Luar biasa. Berarti ada semacam keterikatan sesama teman-teman yang memang bergerak dalam rumah sunat, ya. Betul. Seperti itu. Agendanya dan jelas sebetulnya. Tidak mengurangi ini, area masing-masing. Misalnya Depok. Ternyata ada orang yang dari Depok, sunatnya ingin ke Tangerang, gitu. Ada nggak kode etiknya seperti itu? Ini saya aja dari Depok, mena ke Tangerang. Oh, gitu. Jadi sesuai dengan selera orang manggil ya sebetulnya, ya? Iya. Kita juga di Depok juga, insya Allah mau bentuk juga sih, pas sunat Depok ya. Mudah-mudahan aja jalan. Ini ada teman, beberapa teman yang istilahnya punya gagasan ide, yuk. Kenapa kita nggak bikin di Depok juga? Sudah, silahkan. Makanya ya, wis. Kita jalan. Ya, Alhamdulillah. Kalau dilihat dari jumlah anak-anak yang disunat, dalam masa pandemi ini ada perubahan nggak? Jumlah. Untuk jumlah, kemarin itu kebutuhan terakhir kita ada sunat di Jakarta Busat, Pak. Itu Alhamdulillah. Di Senin, daerah Senin. Itu jumlah peserta anak yang disunat, 320 anak. Di situ, kita setar mulai jam 7 pagi, dan selesai sampai jam 4 sore. Dan itu Alhamdulillah, dona itu banyak sekali. Alhamdulillah banget. Ya udah, kita jalanin. Sama teman-teman. Alhamdulillah berjalan lancar. Sampai selesai, semuanya anak kita pantau sampai selesai. Iya, iya, iya. Ini kalau misalnya ada teman-teman perawat ingin belajar, juga bisa datang ke Depok, ya? Bisa. Hubungi saya. Di Anaya Home Care Center. Ada website-nya namanya www.sunat.ameran.ahc Ada Instagram-nya juga, Pak. Baik. Nanti kita catat di Neskape supaya nanti dimunculkan di sesi-sesi berikutnya nanti. Ini kebetulan saya nggak bisa menampilkan. Tetapi nanti kita edit, tampilkan. Kalau untuk pengajuan sunat, misalnya dalam satu wilayah ingin mengajukan ke tempat Mas Riki, itu bisa juga, ya? Bisa. Bisa. Kalau pengajuan sunat, gratis bisa. Dalam bentuk lembaga, misalnya lembaga sewilayah masyarakat. LSM. Siapa? Pak, kami siap membantu. Kami siapa gegien mau mengadakan sunat amatnya, kami siap membantu. Baik. Jadi bikin proposal dulu dong? Bisa. Kita udah ada proposalnya. Oh. Selama dua tahun ini dibentuk, pernah nggak mengalami hambatan-hambatan atau masalah terkait dengan sunat menyunat? Hambatan sih pasti ada, Pak. Cuma itu kita niatkan dalam hati, kita niatnya baik, kita niatkan misalnya untuk berbuat baik kepada orang lain. Ya Alhamdulillah, Allah ngasih jalan, ya lancar. Semuanya. Kan bisa terjadi misalnya pada sunat itu ada perdarahan misalnya, atau misalnya ada sop, bisanya kan gitu. Kemudian ada ya macam-macam mungkin, macam-macam. Pasca sunat misalnya. Itu harus kontrol kemana, atau memang kita sarankan bagaimana edukasinya. Pernah nggak mengalami hal seperti itu, Duh? Perdarahan. rata-rata hampir semua praktisi sunat pernah, Pak, ya. Dan Alhamdulillah, saya setiap pasien anak yang AHC, saya kontrol, saya pantau, sampai benar-benar sembuh. Dari sunat bayi, anak gemuk, sampai dewasa, saya kontrol sampai sembuh. Jadi kalau ada pendarahan atau apa, bahkan saya pernah kejadian pendarahan, Pak, itu di Bekasi Timur. Dia anaknya, habisnya aku aman, cuma anaknya aktif, Pak. Ya, sebenarnya nggak tahu kenapa pendarahan, ya, udah. Saya berhenti lagi. Berarti Mas Riki siap dihubungi 24 jam, ya? Siap 24 jam, Alhamdulillah. Sebagai tanggung jawab kita. Ya, ya memang seperti tugas perawat di rumah sakit, kan 24 jam. Kalau kita lihat, mereka melayani, ya. Sebetulnya ini kan konteknya berbeda. Kalau di rumah sakit, melayani orang di diopnama. Kalau kita ini melayani orang-orang di sunat, sunat seperti itu. Nah, selain itu, ini ini teman-teman akan termotivasi sebetulnya, karena teman-teman perawat kan kebanyakan juga, kalau kita cari cari usaha kan tidak tidak lebih dari yang harus kita kompetensi kita. Misalnya buka praktek, buka praktek perawatan, ya sunat yang paling yang paling banyak di di minyati. Dan memang itu di masyarakat kita dibutuhkan banyak ya di situ. Ya, sunat itu. Nah, sebetulnya ini yang menjadi peluang terbuka bagi teman-teman ya. Apalagi dunia sekarang ini kan terbuka lebar. Penduduk kita banyak, ya perkembangan banyak, dan kemudian perawat juga masih mungkin penata dalam tataran masyarakat masih banyak kurang juga. Seperti itu. Ini peluang. Nah, harapan harapan ke depan ini bagaimana, Mas? Apakah mau mengembangkan di beberapa cabang, atau memang mau dikembangkan dalam suatu rumah besar sehingga menjadi sentral sunat nasional misalnya? Insya Allah, saya juga punya mimpi, Pak. Saya juga, saya itu kalau apa itu kan suka sharing sama istri ya, Pak. Punya mimpi suatu saat AHC ini akan menjadi besar. Pertama, brand AHC ini ada gitu, biar dikenal, khususnya di Depok ya, umumnya di masyarakat Indonesia, bahwa ini brand AHC ini brand saya, Anaya Home Care Center. Dan punya mimpi juga mendirikan membesarkan dan mengembangkan ke seluruh pelosok tempat-tempat daerah yang lain. karena prinsip dalam sukses itu kita harus ATM, Pak. Apa itu? Amati, tiru, modifikasi. Oh, itu luar biasa. Ya. Dan hidup ini kita juga harus punya prinsip, Pak. Itu apa? Jalani, nikmati, syukuri. Ya. Betul-betul. Meskipun orang lain berkata jelek tentang kita, ya sudah, biarkan saja. kita jangan membenci beliau, kita nikmati jalanan kita, hidup kita, dan niat kita buat berbuat baik kepada orang lain. Kebetulan saya juga ada di sini punya namanya Ayasan, Pak. Anak yatim, piatu. Alhamdulillah kalau misalnya mau sunat, ya sudah datangnya ke klinik saya. Gratis, saya gratiskan. Iya, iya. Pakai metode modern. pakai suku ring, tanpa jarum suntif. Begitu ya. Alhamdulillah, sampai sekarang masih berjalan. Masih berjalan, ya, iya, iya. Aduh, ini... selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.